Intro Warga kecamatan Cimai Selatan masih lupa pada karakteristik wilayahnya sebagai daerah industri di kota Cimai Persoalan pencemaran lingkungan hidup maupun ketenaga kerjaan ternyata masih luput dari perhatian mereka Hal itu tampak dari usulan yang disampaikan dalam Musrenbang Tingkat Kelurahan yang dibahas di fokus grup diskusi FGD Musrenbang Tingkat Kecamatan Cimai Selatan pada selasa 11 Februari 2020 Intro Maka dari itu tadi kita sampaikan kepada Bapak Bapak Ibu-Ibu Maka Bu bikin perencanaan yang sekiranya memang itu bisa terrealisasi dan ke depan bisa menyerap tenaga kerja Betul LPM Kecamatan Cimai Selatan Sudak Miko pun membenarkan hal itu Namun jika ada usulan yang belum tersampaikan di tingkat kelurahan di tingkat kecamatan bisa ditambahkan Mungkinan sebagaimana tujuan daripada Musrenbang adalah menambahkan apa-apa yang belum terusulkan oleh pelurahan Apalagi kita wilayah industri Menjadi titik berat Sembangga juga ada Malu juga ada Kalau Pak Jokowi sampai ke sini Masalah TBC Malu juga Bangga ada kebanggaan Cimai Selatan Tapi pemasalahan yang dibahasnya adalah Memang kita sedang melakukan atau mensosialisasikan Zero Wise Ya artinya di sini masyarakat harus mengerti bagaimana pemilahan sampah Nah ini yang menjadi prioritas utama di kecamatan Cimai Selatan untuk bidang fisik Artinya tidak Drainase masih tetap ada Karena memang di kecamatan Cimai Selatan ini Dominan masih banjir Tetapi ini sumur usapannya juga masih muncul tetap Dan harapan kita mudah-mudahan di tahun ke depan Untuk masalah banjir ini bisa tertangani Limawaktu.id Inspirasi baru